bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sebetulnya bahasanya gak nakal, lucu lucu boleh sepintar coi semunggah meja harusnya gak harusnya diapresiasi tapi rata-rata itu semuakal mecah kok gilas malah boe malah mecah no tabungan bapaknya marah buka nguras tabungan sebetulnya senakal nakalnya anak itu nakal orang tuanya itu pas gitu karena ini sudah kena fitop sementara anak-anak belum kena fitop saya pernah punya tamu karena di tradisi kia itu sering punya tamu bapak ibunya itu kultus sama kia bentak anaknya disuruh salim sama saya anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus marah, lah marah orang tuanya tamarin yang dosa itu kamu bentak anak-anak kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qaulah mu'ansalasin diantara aturan islam apa tidak ada keharusan bagi tiga orang satu anak kecil sampai balai dua orang tidur sampai bangun ketiga orang gila artinya anak kamu itu gak kena fitop untuk sopan sama saya kamu yang kena fitop baru sopan sama anak-anak ini ada jawa itu kadang keliru jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan gak apa-apa ada tamu nainek asal masih anak kecil makanya rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Hussein itu naik taruh jawa nabi itu digayai tumpaan semua riwayat mengatakan nabi itu diam saja agak berani ngangkat sampai sohabat itu ada yang ngomong ini nabi sujud lama sekali ada apa jadi kita punya riwayat itu ya barokai sohabat yang agak nakal semuanya itu sujud tapi bareng di atas rata-rata ada sohabat yang belakang ada apa tuh ini sujud gak kok lama barokalnya itu ditemukan riwayat oh ada putu ini karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa itu hantikan gak ada yang ngomong riwayat ini gak ditemukan barokalnya ada yang ngomong itu mungkin kalau sekarang mungkin karena sekarang jarang yang kucuk kalau dulu hanya satu yang di belakang setelah itu nabi memberi penjelasan saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum tapi ada di situ saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya sehingga dia turun baru sana filosofinya apa begini anak kecil satu gak kena di tol dua jangan sampai sholat itu jadi problem kalau nabi nyentak Hasan membentak putu kalau nabi sholat itu diganggu maka sholat menjadi trauma gara-gara sholat bahasa membentak saya lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dia anggap problem makanya saya termasuk kiai gak berpendapat anak kecil gak boleh di medjid seringkan anak kecil di medjid saya termasuk setuju tetap boleh kalau dibentak di medjid maka dia trauma dengan medjid pengusaha ke medjid dibentak lagi pula kadang-kadang orang itu gaya-gaya nanti saya merame dalam khutbah merame ini padahal kalau gak diramein anak-anak malah dia tidur kita kan gak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu mendingan kan anak-anak main di medjid dibang di karaoke terima kasih terima kasih terima kasih